Intro Pernah kenal Nabi Kaedir Anda juga pernah kenal Nabi Musa Kenapa terjadi bentrok Pemikiran, pemahaman Satu ada Nabi Kaedir, satu ada Nabi Musa Nabi Musa melambangkan ilmu Johir Nabi Kaedir melambangkan ilmu Batin Ingin sempurna, jangan Kaedir Tapi Bismillahirrahmanirrahim Matanya ruh itu namanya Ain Namanya Ain Atau dengan kata lain Bashirah Atau kita sebut sering dengan isilah Mata hati Bashirah itu adalah mata Mata hati Nah bisakah kita menggunakan mata hati ini Meskipun kita belum posisi di sana Tapi bagaimana paling tidak kontak dengan itu Maka hidup belajar menggunakan bahasa kita modern Belajarlah hidup menggunakan otak kanan Belajarlah kita hidup menggunakan hati nurani Ketimbang sekedar logika Nah itu Belajar ya Belajar Belajar Supaya tersambung Maksud Maksud Seh Abdul Kadarjal Nah Batu Ainuruh Tup tahu yang membukakan padanya Pimakomil Pu'adi Pada makom Pu'ad Nah makanya ada Itu disebut dengan makom Pu'ad Atau Basirah itu juga bisa disebut dengan Pu'ad Maka Jabah Pu'ad Tidak pernah berdusta Apa yang dilihat oleh Pu'ad Engkau Pu'ad itu Sesuatu Batin Daripada Kolbun Batinnya Kolbun Itu adalah Pu'ad Ada hati umum Nang bepender Sana kemari bepender Daklah Iyalah Kita melihat orang Bisa orang nih maling Pina Lelek-lelek Tarus ini berjalan disini Nah itu hati Ngeranya Iyalah Itu hati Dengan pikiran tuh Iblis pulang bisiki Iya aja Cukup ya jar Bajunya aja jar Pina Anu aja Pina Kusamban aja Biasanya baju pina kusam nih Iya tuh ya Maling tuh orang Iblis Seton bisiki Itu di hati kita Kalau kita masuk Lagi lebih dalam Namanya Pu'ad Pu'ad itu Tidak pernah berdusta Atas apa yang disampaikan Pu'ad itulah Yang disebut dengan Basiroh Disebut dengan Ujung relung Mata Ruh Tadi Ruh Yang ruh itu Bersumber Daripada makna Atau titisan Daripada Nur Muhammad Jadi Allah Menciptakan Ruh kita Didasarkan pada Bahan Nur Muhammad Nah Panaskah kepala Nanti sedikit Dibacakan Makan 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 Dua jam lagi Wala Walijalika Ilman Mubah Batin Batin Ingin sempurna Jangan Kaidir Tapi harus Nabi Musa Dan Kai Kaidir Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Jadi Jadi ingin Jadi ingin melihat Wajah Nabi Itu Itulah Perpaduan Antara Nabi Musa Dengan Nabi Kaidir Atau Til Kalaini Menghasilkan Ain Yakni Ala Ahlil Basair Bagi orang-orang Ahli Basair Al-Absar Atau Mengerti Tentang Ain Disitu Untuk Memahami Mendekatinya Jadi belajar Konsepnya Jangan Apa yang Hati itu Hati itu Bahasa lainnya Bolak-balik Hati itu Tidak bisa Dipercaya Al-Qolbu Dalam Bahasa Arab Kolbun Itu Bolak-balik Artinya Hati kita Yang biasa Bependar Di hati Ini Bolak-balik Karena bisa Bujur Bisa Salah Karena Dipadakannya Atar Itu B Makanya Timbul Orang itu Adalah Keadaan Sak Ragup Itu Namanya Kolbun Kalau Puat Kedemu Ragu Contoh Puat Itu Contoh Puat Tentang Anda Sudah Bertuhan Allah Subhanahu Adalah Ragu Lagi Kenapa Jadi Tidak Ragu Lagi Dengan Allah Kenapa Dan Dan Jadi Kapir Dan Ada Akun Lagi Biar Disuruh Jadi Kapir Akun Kenapa Jadi Begitu Karena Itu Sudah Bicara Puat Bukan Lagi Kolbun Bisa Kesana Kemari Kesana Kemari Nah Kolbun Itu Bolak-balik Nah Karena Itu Seharusnya Memang Biakzid Talqini Min Waliyin Mursidin Haruslah Meminta Talqin Haruslah Meminta Bacakan Talqin Itu Bacakan Min Waliyin Mursidin Dari Seorang Wali Yang Mursid Wali Mursid Yang bisa Maksudnya Memberi Petunjuk Muqbarun Min Alamin Lahut Yang Bisa Mengabarkan Tentang Posisi Alam Lahut Nah Ini Belum Belajar Alam Lahut Lah Jadi Tapi Tadi Sudah Ada Disinggung Alam Lahut Dan Sebagainya Tapi Tidak Apa-apa Paya Ayuh Hal Ikwan Karena Itu Hai Sekalian Saudara Saudaraku Nah Ini Siapa Siabduk Kadejana Memanggil Semua Manusia Ittabihu Ausari Ilamak Firatim Merabikum Bitaubah Karena Itu Hai Saudaraku Secepatnya Kalian Sadar Wasari Dan Bersegararah Sebagaimana Pirman Tuhan Wasari Bersegararah Kalian Pirman Tuhan Ilamak Firatin Kepada Ampunan Merabikum Tuhan Kalian Bitaubat Dengan Cara Bertobat Selalu Kepada Allah Nah Jadi Bagus Malakan Sholat Tobat Habis Magrib Dua Rakaat Sholat Setiap Habis Magrib Dua Rakaat Diamal Masih Kam Gawin Bapin Ada lagi Tegawin Ketahuan Gara Tegawi Bisa Min Nah Nah Kayaknya Digawin Pulang Kalau Digawin Pulang Bitaubat Bisa Min Ketahuilah Surga Itu Luasnya Seluas Langit Dan Bumi U'iddat Lil Kafirin Disediakan Bagi Orang U'iddat Lil Mutakin Salah Disediakan Bagi Orang Orang Mut